Halo, Sobat Petasian, saya Noval, ini teman saya, Edwin Adriansoh, kita dari komunitas sikrit hobis Indonesia Sikrit itu apa sih? Sikrit itu ikan yang bertulang sejati dan bersilip lebar Habitatnya dimana aja? Sikrit itu ada yang dari Amerika, Afrika, Asia, dan Madagaskar ya Hari ini kita bakal ngebahas lebih spesifik tentang Malawi Sikrit Biasanya tuh jenisnya itu kayak lemon, niasa, maingano, johani, dan lain-lain Kita mungkin jelasin dari tank ini ya mas, ini sebenarnya ini tank apa sih? Di tank ini dimensinya 180 x 50 x 70 Di tank ini saya setting nuansa Amerikaan ya Terutama lebih ke South-nya, South Amerika Tentu dengan nuansa kayu-kayuan seperti ini Ditambah sedikit tanaman, cuma ini tanamannya saya pakai yang fake Biar tidak ada perawatan selanjutnya Yang kalau pakai tanaman asli seperti kita tahu kan Kalau kebanyakan oksigen dia akan mati Ya kan dia akan melting mati segala macem Jadi saya pikir lah cara paling praktis ya kita pakai tanaman fake ya Tapi mengurangi estetika lah ya Di sini untuk ikannya saya banyak tank matnya juga Tapi saya lebih prefer ke South Amerikanya Dia yang jenis Earth Eater Seperti di sini Ada berbagai Earth Eater Ada Altis Pinoza Ada Guinacara Ada Electric Blue Jack Dempsey Seperti yang ini yang mengkilap-mengkilap ini Electric Blue Jack Dempsey Nah terus untuk ikan bawahnya juga Dia ada China Siphene Tank mat ya ini termasuk tank mat Ada China Siphene Terus Tetra nya ada Red Nose Ini kus kumpulan Red Nose Ada Manfish juga di sana Milihnya itu kriterianya apa kalau di American Siphene ya Sebetulnya yang kalau patokan khusus sih Saya nggak terlalu baku seperti itu ya Jadi saya pikir masih tetap mix and match saja jadi sebetulnya Kalau ini tank 120 cm x 50 x 60 Mayoritas penduduknya dari Malawi Terus ya memang kalau Afrika kan memang pasir dan berbatuan ya Yang ini bedanya apa? Sama persis cuma ini dimensinya lebih kecil ini 100 x 40 x 60 Sama mayoritas Malawi dan masih tetap dengan batu Hanya dimensi lebih kecil ikannya pun saya sortir yang ukuran masih layak dilihat disini Yang ini nih Nah ini tank diskus Ini 150 cm x 75 x 60 Ini temanya floating forest ya Hutan banjir ya Hutan kebanjiran Ini tank outdoor ya Sebetulnya saya buat memanjakan teman-teman yang lagi yang terserang Perokok lah ya Nah jadi kalau perokok kan nggak boleh didalam nanti bisa didemo sama nyonya nih Jadi saya memanjakan sedikit biar teman-teman tuh nggak ngerasa terisolir lah namanya lagi ngerokok di luar Sambil lihat ada yang bisa dilihat gitu ya Jadi saya taruh disini Tank Afrika juga Ukuran 2 meter x 60 x 60 Dan semua ikannya termasuk ukuran besar kalau yang disini Yang spesial dari tank ini siapa? Kalau saya lagi seneng-senengnya sama Exocromis ya Exocromis sama Chamsocromis yang ini yang besar Karena ukuran segini terserang Buat saya jarang ya Jarang-jarang lihat ya Mungkin kalau yang punya kolam besar mungkin itu hal yang biasa Tapi kalau buat saya yang nyara di akwarium Sepertinya sulit untuk mencapai ukuran 25 ke atas itu agak berat Ini bukan tank buangan kan Ben? Ya ini sebetulnya tempat penampungan sih sebetulnya Ini bug fiber penampungan Kebetulan ada siklet-siklet yang diternak sama teman-teman disini juga Yang akhirnya saya pikir daripada taruh di akwarium nggak maksimal Saya taruh lah disini Ini ukuran bug fibernya cuma 150 x 100 tinggi 40 Oke selamat siang sahabat Betasian Sahabat Sivers Saya Agi Prasetya Helmi Kebetulan hari ini ada sesi interview Di basecampnya CHI lah istilahnya ya Mungkin buat teman-teman semua Yang pengen tahu siklet itu apa Yang pengen tahu informasi berbagai-berbagai informasi dari siklet Mungkin bisa langsung gabung Di Siklet Hobbies Indonesia Komunitas kami ada di Facebook Bisa di add disitu Jawab pertanyaannya dulu yang ada disitu Nanti akan kita ACC Dan disitu terbuka informasi tentang siklet luas Dan insya Allah lengkap ya Lebih ke sharing Untuk berbagai bertukar informasi Tentang perawatan Tentang harga siklet Dan lain-lain itu semua ada di CHI Siklet Lovers ini berdiri tahun 2015 Ya akhirnya singkat kata terbentuk lah CHI di Desember 2015 itu Dan sampai sekarang ya Alhamdulillah Jumlah membernya sudah 16.000 lebih Ya cukup menyenangkan lah Terutama untuk di dunia fishkeeper di Indonesia CHI termasuk yang Termasuk besar lah komunitasnya Nah kawan-kawan Betasian Jadi pertama kami akan memberikan sedikit tips Untuk memelihara siklet Afrika Nah pertama-tama yang paling penting adalah Pada waktu saat pembelian aquarium baru nih Misalkan nah nyampe rumah Jangan langsung buru-buru diisi air terus ikannya Tetapi yang paling penting adalah Bakteri starter dulu Nah kalau misalkan Bakteri starter sudah diisi Dibiarkan dulu aquarium dalam keadaan cycling minimal Kurang tak lebih 1 minggu lah Nah untuk setting aquariumnya Biasanya tetap pakai dasaran pasir Untuk lebih bagusnya pakai pasir Bali Kenapa pasir Bali? Karena pasir Bali itu Bisa menaikkan pH dan TDS air itu Karena Afrika sedikit Lebih suka pH-pah yang hard Untuk ornament dalamnya lagi Kita lebih prefer batu karang Kenapa batu karang? Ya batu karang itu sama Seperti pasir Bali Dia bisa menaikkan pH dan TDS itu tadi sendiri Berapa lama air mature Tergantung dari kondisi settingan kita Biasanya kalau aquarium kecil Sekitar 80 atau 1 meter Biasanya seminggu atau sebulan Itu cukup sih Maksimal berapa aquarium Maksimal berapa Eh mas Oke untuk African Cichlid Misalkan kita mau melihara di dalam Aquarium 1 meter Itu diusahakan Jangan sampai jumlahnya terlalu sedikit Karena kalau misalkan jumlahnya terlalu sedikit Misalkan di bawah 10 Nah dia itu Cichlid Amerika akan cenderung Lebih agresif sesama lain Apalagi yang jenis Buna Untuk makanan Cichlid Khususnya Afrika Itu bermacam-macam Salah satunya Pelet Nah pelet ini juga Kalau di Indonesia ini Sudah banyak beredar Ada yang dari impor Atau misalkan JBL Terus Tetra dan lain-lain Ada juga yang lokal Nah yang lokal ini Yang banyak biasa Pengguna Cichlid di Indonesia Gunakan itu Adalah yang merek dari Angkasa Aquarium Atau juga Akari Terus yang merek baru Sekarang yang udah bagus juga Itu adalah ACP atau Anargia Cichlid Pelet Untuk pakan tambahan Selain pelet Biasanya kita menggunakan Cacing beku Atau cacing sutra Kenapa cacing beku Karena cacing beku lebih higienis Karena dia tetap di freezer Dengan suhu di bawah 0 derajat Untuk pakan tambahan lagi Seperti selada Atau timun Karena cichlid yang Herbivore dan Carnivore Akan tetap butuh Fiber Atau serat Penggunaannya biasanya Seminggu sekali Satu helai Atau satu buah Satu klorium Pemberian bisa direbus Atau langsung dikasih Kenapa Kalau direbus Biasanya Ketimun itu Atau selada Akan berada di bawah dasar Penyakit sikrit Biasanya itu Biasanya ada ikan-ikan baru Kalau kita beli toko ikan Kadang kita lupa Kita cek dulu kondisinya Kadang membawa penyakit Biasanya itu penyakit yang paling mudah Ditemui itu Wet spot Atau Eats Cara untuk menanggulannya Bisa dikarantina Dikasih garam Atau methylene blue Untuk penyakit Seringnya sih Biasanya Recat-recat di badan Itu resiko Karena Pasti sedikit Akan seperti itu Kejar-kejaran Pukul-pukulan Kalau dari penyakit Sebenarnya sih Itu yang paling penting Pertama Karena misalkan Ikan stress di air Yang kurang cocok Misalkan yang amonianya tinggi Nah dia itu Kalau amonia tinggi Cenderung Ikan akan merasa stress Untuk tips Yang baru mulai gabung African Secret Yang pertama Tahu dulu Karakter si ikan Cek pH kita di rumah Jangan sampai kita beli ikan pH-nya gak sesuai Sama pH di rumah Ikannya dimati Karena African Secret itu Ada yang friendly Ada yang middle agresif Ada yang over agresif Nah kalau dari saya Tips yang paling penting Buat miara siklit Itu pertama Yang penting adalah Jaga air sih Jadi maksudnya Pas beli aquarium baru nih Jangan langsung Pengen cepat-cepat Masukin ikan Ya Dibuat Discycling dulu lah Aquariumnya Dikasih bakteri starter Habis itu dibiarin dulu Bakteri-bakteri baiknya itu Sampai hidup Sampai ya Seminggu Dua minggu Atau sebulan lah Itu udah pasti bagus Jadi Kedepannya itu Gak akan terjadi Amonia tinggi Jadi misalkan Tiba-tiba ikannya Sakit gak jelas Tiba-tiba mati Nah itu biasanya Penyebab Kalau misalkan orang Pliara aquarium baru-baru Pliara ikan Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Tidak Tak selamat menikmati